Intro Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru berencana akan membangun media publik lokal berupa stasiun televisi di Kota Banjarbaru, yakni Banjarbaru TV. Dalam perencanaan tersebut, Disko Minfo Kota Banjarbaru bertandang langsung ke Disko Minfo Tiktabalong untuk menggali ilmu terkait LPPL-TV Tiktabalong pada Senin pagi. Dalam kunjungan ini, Disko Minfo Kota Banjarbaru berdiskusi terkait pengelolaan media, pengembangan sumber daya manusia, pengelolaan dana sampai konten yang disiarkan. Televisi Kabupaten Tiktabalong ini jadanya sudah cukup bagus dalam pengelolaannya Pak, kami nanti ini termasuk beberapa medianya, kami nanti juga cukup bagus, kami nanti beberapa informasi di TV Tiktabalong itu, baik kegiatan pemerintahan, ekonomi, dan kegiatan kemasyarakatan, kegiatannya sudah cukup bagus dalam penyampaian kemasyarakat. Di Banjarbaru, terus kemarin kami masih baru mau memulai kebagi, kemudian di kami ini alam pimpinan supaya Banjarbaru ke depannya juga punya semacam stasiun dan visi. Jadi kami ini usiannya berangkat dari nol, usiannya Pak ya, usiannya di Banjarbaru ini Pak, makasih kami banyak mengetahui banyak, dan usiannya mudah-mudahan dari Disko Minfo Kota Balong, dan peserta cerahnya berkenan untuk berbagi ilmu. Diketahui, Tabalong TV memiliki sumber daya manusia standar kualifikasi dari Metro TV, dengan total tenaga profesional yang menjalankan TV ini sebanyak 24 orang. Kami mengucapkan selamat datang di Kabupaten Tabalong, khususnya di Dinas Kominfo dan Statistik Kabupaten Tabalong. Bagaimana Pak, beserta rumungan, kira-kira mungkin tidak belajar kita sama-sama Pak, memberikan semacam informasi di masing-masing Pemimpu, kaitan dengan pengerolaan BBI ini. Polakon ya, kami tadi di jelakar kami sedang beradaan TV Tabalong dan Radio Suara Tabalong, melalui lembaga penyelidikan pabrik lokal yang sudah berdiri beberapa lama, dan saat ini terus juga berbena. Sudah-sudahan dengan penyelidikan ini kita sama sering informasi berbagi ilmu dan pengalaman. Bertandangnya Diskominfo Kota Banjarbaru ke TV Tabalong adalah awal dari keseriusan untuk membangun stasiun TV lokal di Banjarbaru, yakni Banjarbaru TV. Dari Kota Banjarbaru, Tim Liputan Banjarbaru TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!